Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabar Balik lagi bersama saya Rikul Warnosa di channel ini Bagi teman-teman yang baru bergabung Saya mengucapin selamat datang di playlist kita di Belajar Elementor ya Nah Kali ini kita akan membahas Elementor nya spesifik teman-teman Karena di dua pertemuan kemarin kebelakang ya Kita sudah bahas mengenai kulitnya ya Pertama kita intro Yang kedua kita sudah melakukan instalisasi WordPress teman-teman Karena WordPress ini sebagai wadah dari Elementor ini Dan Elementor ini salah satu login page builder atau pembuat halaman dari Elementor teman-teman Jadi kita harus install dulu WordPress nya Baru kemudian kita bisa pasang Elementor tersebut Nah Kita sudah install di baik di local server maupun di online ya di hostingan Teman-teman bagi teman-teman yang belum punya apa namanya hostingan teman-teman boleh cek di video sebelum ini Teman-teman install Bagi teman-teman yang ketinggalan video installisasi WordPress nya Teman-teman bisa cek pertemuan sebelumnya Agar teman-teman bisa melanjutkan Untuk mengikuti Video kita kali ini Ini lebih ke bahas mengenai elemen-elemen yang ada di Elementor teman-teman Jadi untuk mengakses dashboard dari WordPress kita Kita tidak perlu lagi login melalui cPanel ya Walaupun itu bisa tapi itu cara yang terlalu panjang Karena kita bisa melakukan langsung Maksudnya login langsung ke WordPress Tanpa harus dari cPanel teman-teman Caranya bagaimana Kita cukup mengunjungi Domain kita Lalu garis miring wp.login.php Atau garis miring wp-strip admin Ya sama saja Saya ambil gini ya Ini teman-teman Yang dari sini ini kan sudah login nih Jadi kalau kita garis miring Klik wp.login Ini akan mengarah ke login ya Ke tempat login lagi Tapi kalau ke admin ya ini ya Karena dia sudah login Jadi dia langsung ke administrasi ya Ke dashboard teman-teman Gini Ini kalau sudah login ya Jadi teman-teman bisa pilih Kalau teman-teman mengakses web admin Tanpa login terlebih dahulu Nanti akan otomatis di redirect ke Halaman login terlebih dahulu ya teman-teman Oke paham ya teman-teman ya Kalau sudah paham Dan sudah login Sudah di dashboard WordPressnya masing-masing Baik di lokal maupun di hosting Di lokal caranya sama Lebih simple lagi teman-teman Nyalain dulu servernya ya Sampipinya Dinyalain juga Apache dan MySQLnya Kemudian kunjungin localhost Lash wordpress ya Lalu login dengan username dan password Teman-teman yang bikin kemarin ya Oke Kalau sudah bareng-bareng Sudah buka semua Dashboard dari wordpressnya Kita close Saya akan close Tab-tab yang saya perlukan Ya Oke Sekarang kita mau kunjungin dulu Website kita Yang sudah kita bikin kemarin ya Apa saja yang sudah kita bikin kemarin Kita hanya bikin Heading textnya aja Karena Kita hanya mau coba-coba kemarin ya Nah dalam Step ini Kita kan udah Punya Elementor terinstall Di page kita ya Semua halaman yang ada di Website kita Kalau kita tambah halaman baru Nanti udah bisa Kita pasang Elementor Teman-teman Karena kita menggunakan landing page Kita Nanti Walaupun kita bikin landing page Teman-teman Saya akan ajarkan juga Gimana cara kita bikin Halaman yang berbeda Nanti kita ajarin Tapi intinya Kita bakal bikin landing page aja Landing page itu Nggak ada menu-menunya Kalaupun ada menu Dia menunya Static Dia Mengacu kepada Tag-tag tertentu Misalkan untuk home Dia ke home Terus ke about Dia langsung kulir ke about Dia manggil ID Bukan manggil link Nanti kita Belajar gitu Nah kalau udah gini Kita udah kunjungin Teman-teman udah kunjungin Web teman-teman masing-masing Kita bisa lakukan Edit Elementor Ada dua caranya Pertama Teman-teman ke edit page ini Ini dua langkah Yang cukup panjang ya Kalau kita ke edit page Dia akan mengarah ke Halaman edit saja Di sini ada dua pilihan Teman-teman bisa ngedit Menggunakan tools Dashboard Tuls dari WordPress itu sendiri Default bawaannya ya Kayak gini ya Nggak terlalu Enak dipandang Lalu bisa menggunakan Edit Elementor ini ya Atau Cara yang kedua Ini kita close aja Cara yang kedua itu Simple banget Teman-teman di atasnya Kalau udah terinstallisasi Maksudnya sudah disertakan Elementor di satu halaman Dia akan otomatis ada Elementor di sini Tapi kalau teman-teman Nggak ada Tampilan Elementor di sini Jangan Panik dulu Kenapa? Karena Setiap halaman itu Misalkan seperti Sample page ini ya Kalau kita kunjungi dia Kayaknya nggak ada tuh Elementornya Lihat ya Nggak ada Karena kenapa? Karena Elementor Nggak kita tanam di sini Kalau kita tanam di sini Kita klik edit page Misalkan Kalau kita udah klik edit page Nanti akan ada pilihan Di bagian template ini ya Teman-teman Kalau kita pilih Elementor full width Misalkan Nggak ada canvas Update misalkan Ini kalau belum kita Tanam Elementor Misalkan kita belum klik ini nih Ini belum ada tampil Ini kalau kita balikin lagi Misalkan Tadi belum bisa teman-teman Saya salah tadi ya Misalkan kita kunjungi nih Update misalkan kita kunjungi Ini kan belum ada nih Edit Elementornya Tapi kalau kita udah klik ini Gini ya Gini aja Kalau kita refresh ini Kita hapus misalkan Kita update Gini aja coba Kalau kita refresh Disana udah muncul teman-teman Edit Elementor ya Karena kita sudah Menanamkan Elementor disana Saya tidak langsung Karena kita mengedit Lewat Elementor disana Jadi kalau teman-teman Nggak ada Elementor disini Jangan panik ya Caranya adalah Kunjungin aja Pages Lalu Pilih halamannya Yang pengen ditanam Elementor disana Oke Sudah Ini kita sudah Nggak bahas lagi Sekarang kita pengen Ganti Teman-teman mungkin Mungkin bertanya nih Kita mau ganti dulu deh Ganti identitas dari Situsnya ya Sebelum kita masuk ke WordPress Maksudnya ke Elementor Kita ganti dulu Logonya ya Maksudnya icon yang nggak ada ya Teman-teman klik disini Customize Atau klik kanan Open link new tab Biar ini nggak diganggu ya Nah disini adalah Size Identity Teman-teman Disini kita akan Ada dua disini Sebenernya teman-teman Ini untuk logo Logonya nanti akan tampil disini Tapi kalau untuk yang ini Ini icon namanya teman-teman Logo Kita klik ini teman-teman Kita pilih file Atau Gambar yang ingin kita Jadikan 5 icon dan ICO Oke saya akan pilih logonya teman-teman ya Saya drop-drop saja Ukurannya Disarankan itu 512 512 kali 512 ya teman-teman Tapi kayak gini juga bisa Yang lebih ukurannya lebih besar Nggak apa-apa juga Nanti akan bisa kita crop disini ya Ada fasilitas cropnya Sesuaikan saja dengan Kebutuhan teman-teman Saya gini aja deh Crop Nah akan muncul disini nanti teman-teman ya Oke Kita klik publish Kita nggak pakai logo disini Nanti kita pakai Tapi sekarang belum ya Kita close aja dulu Sekarang situs kita sudah ada logonya teman-teman Ya Nah Tapi Kalau kita lihat disini Ini kan slug teman-teman ya Ininya Kurang menarik teman-teman Kita edit dulu ya Biar menarik teman-teman Biar kita nyaman Lihatnya ya Sabar teman-teman ya Nanti kita ke elementor nanti ya Kalau teman-teman mau langsung ke elementor Nggak apa-apa Di skip aja ya The queen Ini ya The queen of the convention Nah Yang lainnya setelah teman-teman mau ganti itu atau nggak Saya biarin yang metanya Metanya yang ini ya Biarin yang itu Nah sekarang Sitanya Slugnya udah ganti ya Nah udah kayak gini kan udah nyaman lihatnya Oke kita sekarang terjun ke elementor nya Oke Kita klik disini teman-teman ya Udah di halaman home ini Karena otomatis di home nih ya Kita klik edit with elementor Nah disini kita belum akan mengimplementasikan Apa namanya Landing page kita Kita mau kenalan dulu sama element-elemen yang ada di elementor ini ya teman-teman Disini yang paling atas teman-teman Di tab burger menu ini Kalau kita klik disini ada beberapa settingan ya Ada set setting teman-teman Lalu ada team builder Team builder ini kita bangun tema Bukan disini lagi kita dibawa ke halaman yang berbeda Kalau kita klik Ini akan dibawa ke halaman yang berbeda ya Gini Jadi kita build tema kita sendiri ya Gitu Tapi kita gak pakai yang ini Kita mau bikin disini saja Kemudian IaaS CEO Ini Sewa ini untuk kebutuhan Search engine ya teman-teman Kita belum Belum kesini Ini sekedar teman-teman mengetahui aja Kalau menu yang ada disitu Ada macam-macam gitu ya Kalau ada finder Ada view page gitu ya Kalau untuk mau lihat Page-nya gitu Ini ada yang sering kita gunakan mungkin ini Exit to dashboard gitu ya Untuk sementara Kita belum bahas yang selanjutnya ya Kita kembali lagi Nah Disini yang bagian titik-titik ini Ini sebenarnya widgetnya ya Elemennya ya Kalau kita klik Tuh Masih tetap disini Karena ini memang widgetnya Nanti kita akan butuhkan Kalau kita Kehilangan ini Misalkan kita klik disini Kita kan kelihatan Kehilangan elemen tadi kan Kita bisa klik disini teman-teman Untuk memunculkannya lagi gitu Itu fungsinya Tombol itu disitu ya Lalu global Ini kita gak bisa akses Ada pro disana Ini katanya Global widget ya Ini kan gak global widget Jadi ada global widget Namanya yang bisa kita Save as Lalu kita gunain Secara global gitu Kita gak bahas ya Kita belum bahas disitu Nanti kita bahas Nanti teman-teman bingung ya Kalau kita bahas sekarang Oke Disini ada elemennya ya Dari basic ini Sampai ke bawah ini Tuh Ini semua elemen Dari elementor Atau widget ya Nah Dari fitur ini Ada pencarian teman-teman Teman-teman Saya cari aja nih text Misalkan Ada disini Nah Jadi masing-masing elemen Yang ada di elementor ini Punya fungsi Ada yang sama fungsinya Ada yang beda gitu Misalkan seperti Text ini teman-teman Text edit dan text editor Itu sama-sama text Namun Ada perbedaan Secara Tampilannya ya Kalau text heading itu Tampilannya seperti ini Awalnya besar Kalau text editor tampilnya Awalnya paragraf gitu Kita udah gunain yang Text heading ya Kemudian Intersection itu Fungsinya apa? Fungsi intersection ini Untuk membagi Halaman Nanti kita coba langsung Setelah ini ya Mungkin kita akan coba beberapa Nanti pas kita langsung Ketutu kasus ya Nanti kita gunain Intersection Text heading Text editor Button Video Dan google maps ya Kita gak gunakan divider Dan spacer Tapi saya jelasin Kalau divider itu Gunanya untuk Memberikan pemisah ya Antara Section Misalkan kita ambil Ini bisa berupa garis Tuh Bisa kita ganti Double Garisnya Atau garisnya Bisa kita ganti Jadi Titik-titik gitu ya Itu Terserah kita ya Tuh titik-titik ya Titik jarang kita gunakan Sebenarnya Tapi sekedar pengetahuan Untuk teman-teman aja Spacer ini Bisa kita pakai untuk Jarak ya Walaupun Sebenarnya kita bisa gunakan Margin saja Kalau untuk margin bawah Kita pun bisa pakai Disini global ya Maksudnya di advanced Kita bisa gunakan Margin bawah saja Gitu Untuk menggantikan Spacer tadi Jadi kita gak bahas ya Gak terlalu dalam bahasnya gitu Jadi kita hanya pakai Beberapa saja Inner Heading Text Video Button Image Dan google maps Paling Untuk icon teman-teman Yang akan kita sedikit Go Bakal sedikit kita Otak-atik nih Sebentar Sebelum kita ke bawah ini Jadi icon ini teman-teman Untuk masukin icon aja Gak lebih ya Kayak gini doang Pilih yang mana iconnya gitu Coba gini aja dong Fungsinya Kita hanya bisa ganti Warna dan hover juga Untuk hal-hal yang lain ya Yang berkaitan dengan style Itu bisa kita ganti Menggunakan Style disini ya teman-teman Tuh Jadi gak terlalu susah Kalau gunakan icon Mungkin Nanti kita akan bahas Mengenai icon box ya teman-teman Namanya ada icon box ya Ini Itu icon yang disertai Dengan tulisan Seperti itu Ini kita akan kita butuhkan Nanti pas kita masuk Di contoh kasus Nanti kita barengan ya Jelasin di contoh kasus aja Jadi gak terlalu banyak Kita bahas Mengenai elemen-elemennya Kalau sekarang Karena lebih baik Dijelasin sekalian Praktek teman-teman Jadi hanya sekedar Pengenalan sedikit saja Nah Jadi fungsi-fungsi elemen Yang banyak banget ini Bakalan beda-beda gitu Ada yang sama Ada yang beda Ada yang lebih advance Gitu ya Tuh Dan ada yang pro Teman-teman Kita gak bisa gunain Tuh Tuh Ini banyak yang Yang di kunci Karena kita harus pakai Elementor Pro Gitu ya Pokoknya fungsi Untuk elemen ini Untuk menambahkan Widget atau fitur-fitur Yang ada di web kita Agar web kita itu Bisa interaktif Dan bisa bagus Kita butuh teks Kita bisa tambahin teks Gambar, video, button Google Maps juga Nanti kita coba Nah kemudian Setelah kita lihat disini Nanti kita coba sesuatu Pas masuk ke contoh kasus Yang kita coba itu Yang kita pakai saja ya Kalau yang ini kan Gak kita pakai Karena terkunci ya Nanti teman-teman bisa coba Beli elementor yang pro Gitu Nah Oke Kalau fungsi-fungsinya Teman-teman bisa Ulik-ulik ya Ini Bagi yang udah pro Banyak banget ya Elemen-elemen yang ada disini Tentunya Gak juga dipakai semua ya Yang penting-penting saja Yang sesuai kebutuhan Teman-teman tentunya Nanti seikian sering Barangnya waktu Teman-teman akan paham Sendirinya ya Nah Setelah elemen yang kita bahas Kita ke bawah nih Ada Ini gak ada namanya sebenarnya Elementor gak ngeluarin Apa nama ini ya Tapi kita anggap aja ini adalah Tap action aja lah Gitu ya Karena disini berupa tap-tap gitu ya Menu-menu Untuk melakukan Aksi-aksi ya Ini setting ya Untuk menyeting Apa namanya Situsnya Sama kayak tadi teman-teman disini Set setting ya Tapi bedanya kita bisa setting Di lewat elementornya Disini Di setting ini Tuh Ya Lalu ada disini Navigator ini Untuk memunculkan Elemen Section-section apa aja Kita gunakan disini Di halaman ini Kalau kita lihat ya Baru kita pakai satu section Disini ada satu kolom Disini heading Jadi dia mendeskripsikan Apa yang kita udah kita gunain Gitu ya Untuk navigator Saya sih jarang gunain Itu ya Kemudian ada history ya Untuk melakukan restore Kalau kita Kayak undo gitu ya Undo Redo gitu ya Kalau kita sering Ngotak-ngatik Microsoft gitu ya Atau hal yang lainnya Yang memanfaatkan undo Redo Kalau di Apa namanya Di Elementor ini dia Bisa lho Control Z Jadi kalau ada salah Kita kan Kita hapus Kita bisa Control Z teman-teman Control Z ya Jadi dia mengimplementasikan Control Z gitu Keren juga ya Di story ini Kita bisa mengembalikan Status pengeditan Di Poin-poin tertentu Kalau kita lihat ya Tuh Kita bisa lihat Di poin ini ya Tuh Kalau kita Kita klik Di poin Dimana Halamannya itu Belum berupa apa-apa Ke halaman yang udah ada Tampilannya banyak Itu bisa teman-teman ya Kalau ini udah banyak Nanti mungkin Bakalan banyak pilihan ya Misalkan disini revision ya Ini ada beberapa Versi-versi revisi Yang udah kita lakukan sendiri gitu ya Kita bisa pilih Dengan Cara klik-klik saja ya Seperti itu teman-teman ya Oke Itu fungsi di story ya Lalu ada responsive mode Nanti kita akan Coba Test ya Responsive mode nya Gimana Jadi untuk mengatur Responsivitas dari web kita ya Kita bisa atur Apa yang muncul Di Dengan